Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan, hari ini saya akan mewawancarai Ketua OSIS SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya tahun atau periode 2023-2024 Mengapa saya mewawancarai Ketua OSIS? Karena memang Ketua OSIS periode ini agak unik Uniknya yang pertama adalah berjenis kelamin perempuan Dan yang kedua sepanjang sejarah di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya Baru Ketua OSIS sekarang lah yang dia itu masih sebagai siswa kelas 7 Kalau dulu-dulu itu yang terpilih menjadi Ketua OSIS adalah kelas 8 Di samping itu Ketua OSIS ini juga merupakan peserta didik yang di kelasnya punya peningkat yang pertama Kemudian punya bakat dalam puisi dan lain sebagainya Bagaimana wawancara lengkapnya dengan Ketua OSIS SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya saat ini? Mari kita saksikan Assalamualaikum Dejahra Awliya Putri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabarnya Dejahra? Alhamdulillah Baik Dejahra itu sekarang kelas berapa? Saya kelas 7 Pak 7nya 7 A B atau C D? 7 B 7 B Usia berapa tahun Dejahra? Sekarang 13 mau naik ke 14 tahun Betul ya Dejahra Ketua OSIS? Alhamdulillah Bulan apa kemarin pemilihan Ketua OSISnya? Kalau gak salah Februari Februari ya 2023 ya Motivasi ikut mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS apa nih kira-kira? Lebih keingin mencari pengalaman untuk ke depannya sih Pak Terus juga ingin lebih meningkatkan kedisiplinan di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya ini Itu ya intinya ya Pengalaman dan ingin lebih membantu sekolah untuk bersama-sama mendisiplinkan ya Pasar dari luar biasa ini Sebuah motivasi yang luar biasa Dan Alhamdulillah jarak terpilih ya Berpasangan dengan siapa? Arpan Arpan ya, kelas? Delapan Delapan ya, Ketua OSISnya kelas 7 Laki-Ketua OSISnya kelas 8 Apa perasaan Zara ketika dinombatkan sebagai Ketua OSIS yang baru? Atau menang pada pemilihan? Pastinya senang Terus ya ada rasa genyongka aja nih Udah bisa jadi Ketua OSIS di usia muda ini gitu Baru masuk langsung bisa ngejabat Itu Alhamdulillah Kira-kira apa misi-misi Deja Haras sebagai Ketua OSIS dan pasangannya Arpan itu? Kalau untuk misi-misi saya pribadi Ingin menjadikan OSIS SMP Negeri 19 ini sebagai wadah inspirasi dan aspirasi Agar bisa membentuk sisa-sisu yang berkarakter berbudi pekerti luhur dengan berlandaskan iman dan takwa Kalau untuk misinya Ya boleh Ada beberapa nih yang dikisinya Ingin meningkatkan dan mengembangkan aspek spiritual dalam segala bidang Memaksimalkan program kerja yang telah dibuat Memaksimalkan peran ekstrak kulikuler sebagai penunjang potensi siswa Mengadakan kegiatan keagamaan di lingkungan SMPN 19 Tasik Malaya Menjalin hubungan harmonis antar warga yang ada di SMPN 19 Tasik Malaya Dan mengemalkan milenial Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Itu kan visi-visi biasanya diteruskan dalam pembuatan program kerja Apa saja nih contoh beberapa program kerja yang akan dilaksanakan pada periode jahara ini Untuk program kerja ketua OSIS Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana Mengkoordinasikan seluruh pengurus OSIS Menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh pengurus OSIS Mengevaluasi kegiatan pengurus OSIS Memimpin rapat program kerja Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah maupakat Dan mengadakan evaluasi bulanan Sekarang semua di PC atau apa namanya? Seksi atau apa di OSIS itu? Sekbit Sekbit ya? Sudah terbentuk ya sekarang? Iya sudah Ada berapa orang semuanya? Untuk Sekbit semuanya ada 21 orang Jadi total semua OSIS? Untuk MPK dan OSIS semuanya ada 36 Ada 36 Berarti sudah dimulai kan? Pelantikannya bulan apa kemarin? Bulan Februari Kemarin juga ya pelantikannya Jadi sekarang sudah dimulai ya pelaksanaan program Apa ditemukan kesulitan? Selama hari Maret selama satu bulan ya? Ada agak kesulitan ataupun saya misalkan anggap pak? Kita enjau-enjau saja gimana nih? Mengkondusikan yang 36 orang itu gimana? Kalau kesulitan pastinya ada Tapi ya kan harus dijalani dengan Apa sih namanya? Harus sabar gitu ya Gak boleh gegabah dalam bertindak Jadi ya enjoy aja sih Jalanin aja gak apa-apa Pokoknya nanti kalaupun ditemukan masalah Kita nikmati saja ya Kita cari solusi sama-sama Dan itu biasanya harus ada musyawarah ya Musyawarah mufakai Kalau musyawarah udah sering ya Kumpul-kumpul rapat-rapat ya Contohnya kemarin Momen ulang tahun Yang ke-26 SfN19 Ketuanya ada Bukan ketua Panitiannya dari OSIS juga semua ya Iya Alhamdulillah Berapa orang itu? Semuanya di Itu semuanya Dari segbit-segbit MPK sama inti OSIS juga Semuanya dibagi-bagi panitianya Ada bagian keamanan Konsumsi dan lain-lain juga Bagaimana perasaan jahra ketika Kemarin membantu Dari peserta didik Sehingga sukses Milari yang ke-26 ini Perasaan jahra gimana sebagai itu OSIS? Alhamdulillah sih Kebetulan saya juga Ketua pelaksananya Oh ketua pelaksananya langsung Terus kayak ada rasa bangga gitu Soalnya Event kemarin Kebetulan event pertama Buat OSIS Angkatan ini Angkatan 2023-2024 Itu event pertama Dan Alhamdulillah Bisa berjalan dengan lancar Semuanya Pasti juga bangga Sama diri sendiri Terus ngecapin Terima kasih sebanyak-banyaknya SfN19 Tasikmalaya Buat teman-teman juga Mantap Luar biasa ini Dejahara Ketua OSIS Di SMP Negeri 19 kan Yang Periode yang lalu Banyak Oleh Diskelamin Laki-laki ya Sekarang Dejahara Perempuan Berani untuk terjun Mencalonkan ini Sebagai ketua OSIS Apa? Kalau tadi kan motivasi Untuk menjadi ketua OSIS Tapi sekarang Saya perempuan Sementara Periode yang lalu Laki-laki Apa nih Motivasi sebagai seorang perempuan Ingin menjadi ketua OSIS Selain mencari pengalaman Saya juga Ingin membuktikan Ke kaum-kaum Laki-laki Ke kaum-laki Bahwa Perempuan itu Bisa dipandang rendah Perempuan itu Bisa lebih tinggi Dari laki-laki Dalam haperannya Jadi perempuan Tidak bisa dipandang Sebelah mata Luar biasa Jangan dipandang rendah Perempuan juga bisa Memimpin OSIS Dan Jahra Salah satu buktinya Baik Dejahara Saya mendengar info Dejahara Kemarin sementer satu Kalau dari segi ranking Peringkat-pingkat satu Alhamdulillah Dibatikan Biasanya Kalau peringkat satu Nilainya bagus Sekarang Itu kan Pencapaian nilai Kemudian peringkat Itu kan biasanya Berbanding lurus Dengan usaha Dejahara Dalam belajar Apa nih Kiat-kiat Atau Trik-trik Tips Dan trik Dejahara Sehingga bisa menjadi Yang terbaik Di kelas Kuncinya cuman dua Sifat Semangat Sama niat Semangat Sama niat Kalau misalkan Kalau misalkan Kita semangat Juga kita punya niat Pasti Kesanannya juga Bisa kita jalani Dengan mudah Tapi Berbanding berbalik Kalau misalkan kita Ingin pintar Tapi kita tidak mempunyai Semangat dan niat Ya Kedepannya juga Gak bakal benar Suara biasa Intinya di semangat dan niat Ya Semangat dan niat Di samping sebagai Peringkat ke satu Dejahara juga punya Bakat puisi Itu potensi Atau bakat puisi Memang sejak kecil ada Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya ada Sampai sekarang juga Ketika di SMP Pernah mengikuti Lomba puisi Atau belum Pernah Cuman ini Lebih ke sajak Oh lebih ke sajak Ya Jadi pernah ya Ikut ya Baik Berarti Di samping punya potensi Dalam hal kemampuan Pengetahuan Ya Intelijensi Kemudian juga Dihahara punya kemampuan Dalam hal Pengembangan diri sajak Ya Kedepannya Ingin dikembangkan Sajak itu Apakah Dihahara misalkan Apapunnya Kalau tiap ada lomba Saya ingin berusaha Untuk ikut Atau gimana Ingin lebih Mengembangkan Bakat Bakat lagi sih Pak Ingin lebih Ngembangin lagi Biar Kedepannya Lebih banyak Pengalaman Yang bisa saya dapatkan Terus ya Semoga aja Sambil Menyelam minum air Gitu Pak Bisa Bisa mendapatkan Juara tingkat Kedepannya Dan juga bisa Mengharumkan Nama baik sekolah Luar biasa Menurut informasi Yang terbaru Jahra juga Di lomba LKBB 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 Di mana Di SMK MJPS 2 SMK JPS 2 Tingkat apa LKBB Tingkat kota Tingkat kota Tingkat kota Tasikmalaya Dejahra memperoleh Sebagai Komandan terbaik Ya Alhamdulillah Komandan terbaik Baik Apa perasaan Dejahra Itu Menggapai Ataupun Mendapatkan Sebagai Komandan terbaik Perempuan ya Ada juga Komandan Laki-laki Yang terbaik Ya Ada Kalau itu Kurang Kurang Tau Si Tahun Komandan Yang terbaik Apa perasaannya Saat itu Pastinya juga Senang Terus Bangga Banget Gitu Walaupun Memang Masih Banyak Banyak Kekurangan Tapi Senang Banget Terus Itu Juga Pertama Kali Saya Jadi Danton Gitu Alhamdulillah Dan Pertama Kali Ikut Lomba LKBB Untuk LKBB Tongkat Saya Pertama Kali Langsung Menjadi Danton Terbaik Alhamdulillah Dari Berapa Peserta Itu Ada 50 Berserta 50 Grup Tapi Banyak Ya Tingkat Kota Tasik Malaya Dejahara Dejahara Punya Potensi Kemudian Punya Prestasi Lalu Sekarang Menjabat Sebagai Ketua OSIS Apa Pesan Pesan Kepada Rekan Rekan Seusia Dejahara Khususnya Usia Yang Jenjang SMP Untuk Menjadi Peserta Didik Yang Apa Di Usia Ini Silahkan Pastinya Buat Teman Teman Yang Ada Di Rumah Lebih Semangat Lebih Semangat Belajarnya Kejar Terus Cita-cita Kalian Jangan Sampai Putus Di Tengah Jalan Karena Kalian Masih Tingkat SMPK Masih Banyak Harapan Lagi Buat Kedepannya Dan Juga Pastinya Jangan Mudah Menyerah Terus Jangan Insecure Pastinya Harus Bersyukur Apapun Yang Kita Dapatkan Gimanapun Kita Kita harus Bersyukur Sama Allah Bersyukur Sama Allah Itu Pesannya Perempuan Bisa Berprestasi Bersyukur 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 Berprestasi Bersyukur Bersyukur